Intro Kemudian kaldu, gula, dan garam Kemudian ini daun bawang ya Kalau daun bawang selera aja Kita potong iris tipis-tipis Seperti ini kita campur semuanya Jadi seperti isian bakso Ini boleh gak diganti misalnya sama ikan? Boleh ya Jadi kalau misalnya mau diganti sama ikan Boleh banget Kemudian ini nanti setelah tercampur rata Aku akan gunting-gunting dulu tahunya Ini tahunya kita gunting aja Seperti ini Kemudian kita balikan ya Seperti ini Nah ini isiannya boleh kita langsung masukin juga ya Kesini ya Nanti jadi kita pakai Nah untuk memudahkannya kamu bisa cetak juga Ya tahunya Jadi nanti lebih gampang tinggal dicelup-celupin aja ya Sesudah dikukus tapi ya Jadi kukusnya itu fungsinya adalah Agar isiannya mateng ya Ini juga mudah banget ya Tinggal digunting-gunting Isiannya kita masukin ke ayamnya Tahu walik sendiri berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur Disebut dengan tahu walik Karena proses pembuatannya ini Harus dibalik seperti ini ya Terlebih dahulu Sehingga kita sebut dengan tahu walik atau tahu terbalik Nah Seperti ini ya Oke Nah ini aku mau kasih tip supaya Gampang dan bagus ya Pada saat mengukus Ini kita boleh isi di wadah muffin seperti ini ya Nanti tinggal kita kukus dan kita isi Ini tadi Belum diisi dan belum rata Ini boleh pakai tangan aja Nah ini ya Kalau kamu mau lebih premium lagi Rasanya kamu boleh tambahin udang Kalau kamu kepingin lebih ekonomis Kamu boleh tambahkan tahu putih Jadi nanti disesuaikan aja Oke Tahu putih dihancurin Udang untuk rasa yang lebih premium ya Oke ini tinggal kita isi aja Nah Seperti ini Nanti setelah dikukus Ini aku kukus kurang lebih 15 hingga 20 menit ya Langsung kita goreng ya Ini cepat banget ya Apalagi kalau kamu punya cetakan muffinnya yang banyak gitu ya Muffin kan biasanya dia besar Ini sebenarnya cuma untuk lebih mempermudah aja Isiannya bebas ya Nanti disesuaikan kalau misalnya mau dijual Bisa dilebih mahalin Biasanya kalau untuk pribadi Untuk di rumah Boleh ditambahin udang ya Ada kulit ayam Oke Ini sudah seperti ini Kita akan fokus ya Kurang lebih 15 hingga 20 menit Oke Nah ya Ini tinggal kita fokus aja Oke Nah ini sambil nunggu Aku udah ada yang udah aku kukus Supaya langsung kita goreng ya Biar lihat jadinya seperti apa Ya Ini aku mau panasi minyaknya terlebih dahulu Ya Kita akan goreng Di sini aku gorengnya menggunakan putih telur aja Ya Karena supaya gak terlalu berbusa ya Kalau biasanya kalau kita campur menggoreng tahu Itu dia suka berbusa Ya Ini yang sudah kita kukus ya Ini aku kukus 15 hingga 20 menit Dan ini aku siapin putih telurnya Kita goreng Nah ini tinggal kita celupin aja ya Kedalam putih telur dan kita goreng Oke Semuanya dibalur dengan rata ya Baru kita goreng Ini karena udah mateng semua Abis dari kukusan ya Ini kita ngegorengnya juga gak lama ya Jadi ditungguin aja Hingga dia kecoklatan merata ya Oke ini juga yang dikukus nih udah mateng ya Aku mau matiin dulu Dan aku taruh di belakang Sambil aku beres-beresin dulu ya Untuk penyajiannya Nah ini ya Sudah kecoklatan seperti ini Udah mateng Simple banget buatnya Dan ini enak banget ya Ini bisa disajikan menggunakan sambal kacang Terus cabai rawit Boleh ya Ini kita tiriskan terlebih dahulu ya Nah ini udah ditiriskan Minyaknya tinggal kita sajikan aja Oke ini tinggal kita kasih cabai rawit ya Oke ini dia Tahu waliknya udah jadi Gimana? Kalian tarik-tarik untuk mencobanya Nah kalau untuk dihidangkan Kamu boleh taruh di wadah Di box ya Bebas seperti ini Ini aku taruh aja di box Kalau misalnya ada yang beli Atau kamu mau simpan frozen Oke Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi